Oke cuy, kita lanjut game pertama antara satu e-sport melawan EXO Iconic ya Alexandra disini dia pake Balmon dan Vergil dia pake Joy Balmon sendiri sih kalau buat patch terbaru oke juga ya guys ya Oke dengan adanya Little Wonder ini mungkin saja akan coba diunggulkan oleh EXO Iconic untuk beberapa waktu tapi kalau misalnya cross country jungler yang dilakukan dari satu e-sport ini berhasil dapetin semua pupuk dari EXO Iconic ini malah mereka yang menguntungkan loh karena lihat dari posisi dan dari sehingga posisi akan cukup adil itu banteng merah terlalu kuat ya menghindari inisiasi yang coba dilihat dari hero nya sih satu e-sport lebih oke ya karena pake metan buat support guys ada Matilda ada Farams juga ya di mana kali ini posisinya adalah dia harus menggunakan clicker dan satu yang cukup mengerikan apa tuh dia tidak akan bisa bertahan di arah fitartal kalau dia mencoba melakukan David karena satu-satunya yang bisa memberikan dengan sangat maksimal itu ada di Lilia ketika pintar seperti ini dan sekarang lihat dia memilih berjil 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 berat-jil 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 udah pasti enak balmon ya balmon ada dua redri guys kurang lebih presentasi bisa dimiliki oleh balmon ketika adu redri motion dan dapetin tarpal dengan level counter 50,1% oke langsung tuh ya berarti ya dan memang kita tahu sendiri ya ini balmon kembali muncul kedalam meta karena abal mal adalah hero yang sangat kuat dalam kontes objektifnya ya terbukti ya satu tertawa berhasil diamankan oleh satu esports dan mungkin bagian gold lain tadi ada inisiasi juga yang sebelah lakukan dengan adik-adik yang tadi nggak fokus ke area terol ya tapi fokus ke bagian gold lain memberikan pressure untuk valdi asya udah mau menit 3 belum ada kill yang tercipta ya tapi sebelum ada pertanyaan itu kita akan lihat sedikit adanya aduh aduh berjil 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 berjalan dua level besi betul dan itu menguntungkan sekali ya sekarang sudah unggul dua level di atas dari berjil dan membuat sang Balmond ini akan semakin mudah lagi kontes di turtle selanjutnya war X merubah segalanya sih betul war X bener-bener ngerubah gimana Balmond ini bisa balik lagi ke dalamnya tadi jangan lupakan brute force juga sih ya tapi sekarang untuk beberapa belakang ini brute force masih belum terlalu banyak akhirnya ada force blood sui sangat-sangat dan itu pun karena geprek Balmond ya guys ya dan ini sangat kuat untuk lawan-lawan-lawan oke yakin sangat kuat untuk lawan-lawan-lawan oke menarik ya sebelum wan-wannya pecah dia sudah tumbang oh karena mungkin damage-nya kan sekarang lebih dipercepatkan betul itu dia dan itu akan mempersulit pastinya untuk hero yang dikejar apalagi ketika dia second sweep dapetin movement switch tambahan sekarang gue sempat berpikiran kalau misalnya Balmond ini akan cukup kesulitan melawan-lawan-lawan tapi kenyata-kenyataannya di dalam ketua bro buah-bohan-lawan saya lagi-lagi yang kedua akan coba di kontes tapi kalau ini nampaknya akan aku jual 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 dikit sudah terlalu kore depan sana tersifat one cukup adil dan dia ternyata di buang beskionnya satu isport untuk mempertahankan main ya kedapetin dua tertutup dari satu esports yang mukul mundur apalagi head-to-head antara tank ataupun fighter ketemu sama tamu susah buat escape dari site-nya bersesai Hai tangin sih ya di mitz yang terus-menerus dihasilkan apalagi biasanya tamu itu fokus build karena khorsesai sebagai itu pertama all right dan bahkan sekarang udah punya demon hunter sport itu agak cukup mengerikan kalau bisa kita bilang ya dari krimpap ini bener-bener bakal menjadi pah banget dan lihat posisi dari ekstra ikonik mereka kalau misalnya Radit sadar dia agak sedikit terkena pressure ya pressure dari rotasi dan dia bahkan memaksakan ke arah tamu kalau ini di respon sama satu esports juga ini sangat mengerikan lho dan kalau misalnya dinzi kali ini nggak tumbang ini bisa jadi outplay lihat di arah top lane mereka coba toh bertahan tapi di sini di depan sana kok coba melakukan ini karjiru nah di parpaskar sepulitnya akhirnya tumbang bro tapi nampaknya dinzi sedikit terlambat untuk di cover membuat parpaskar tim ekstra ikonik akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan ramau nggak mau dikeluarkan oleh Sandra melangisil menaka dengan posisi dia di kombo-kombo ya guys ya dan ditumbang juga melimpah dan bahkan ini akan menjadi poin kilang keempat Wow itu tiga member loh diilangkan secara bersamaan di bagian top lane sana tapi memang baik-baikin untuk waliar yang mendapatkan untuk bagi bottom lane dan sekarang mid lane atau terhad dengan coba dihancurkan oleh serjir-serjir berkumpul yang lima membernya masih cukup sehat untuk bisa mendapatkan atau terlet kedua menurut aku ada satu hal yang mungkin diperhatikan oleh satu esports apa rotasi responsif cover dia terhadap dinzi tadi yang sebenarnya udah terlihat dia mau dilakukan gengking dibawah udah lost vision nggak di tengah juga tapi mereka sedikit terlambat untuk melakukan respon karena top lane dan terlalu memaksakan gak sih karena mereka cuman bertiga loh ya ada poal di Asia udah gitu disini tumbang jadi mereka terlalu memaksakan untuk melakukan defense atau melakukan kontrol set-up tapi masalahnya itu yang membuat mereka tergulung nih dalam permainan X-Y keseluruh kelimpaskan nya bakal coba di seksankan ke belakang pertarik kelas bahasa sampai terbenar berhenti pilih kena geprek ya guys ya langsung 3 poin didapatkan oleh tim satu persis dapetin dua poin kill eh kan pernah ada poin mereka dan satu tarpe lagi ini bener-bener Oh udah di tangan Drian Kitty ya kembali memegang kendali dengan perfect turtle cuy dari Alexandra ya dan sekarang membuat keuntungan kembali dipegang oleh satu e-sports tapi masalahnya X-Y kan ikan gak diam ngelihat ada Valdi Arcea yang bermain delay ini jauhnya ini langsung diberikan pressure yang cukup besar juga ingat cozy terlalu depan mencoba ditangkap dengan seri Eagle tapi seperti dan Kitty enggak boleh terlalu lama ada di area sekitar di Laila karena kita tahu ya dari Lilia karena memang kita tahu sendiri di God punya damage yang cukup sakit itu dia walaupun dengan adanya sedikit knock-up ternyata tidak menghentikan pergerakan dari seorang Alexandra dan membuat para pasukan dari X-Y ikonik agak cukup kesulitan kalau tidak menghentikan pergerakan laju dari Alexandra kuroki 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 walaupun oke lah lumayan sih satu teker dua ya black juice wuduh untung saja punya ternyata tumbang untuk sekarang bahkan atau kelimpon juga dihacurkan di tengahnya tumbang sebagai distraksi untuk satu e-sport balmon muter terbang ternyata kemampuan untuk menghancurkan struktur dari XL Iconic kalau ngomongin Pak Aldiars ya kali ini dia sangat punya waktu untuk farming banyak banget ruang space yang diberikan oleh tim satu e-sport tuh balmon yang tumbang guys butuh empat orang untuk shutdown Alexandra bayangkan Radit Overkill ini baru Alexandra bukan Dinzi dan Alessandra secara bersamaan di arah frontline iya itu bakal makan banyak source sih dari soikonik ya apabila di depan secara bersamaan dan yang paling penting adalah Oke Lord yang pertama ya guys ya dengan Gadi Aleksandra kayaknya soikonik bakal all-in era Lordnya jadi satu e-sport apa yang mereka bisa lakukan Mereka bertabrak kali ini karena TNC berada di kartu DINC dekat banget oke Mereka yang dapetin log Mereka yang rugi guys tapi memang pressure dari satu e-sport belum stop ya wuuuuh damage dari the game of joy nya ini harus diantisipasi banget sama Valdi Arsia sih betul jadi kalau mau nggak mau dia harus mainin cara flanking plus off the OS setelah dibuka kali ini perpasukan dari tim Exo Iconics mereka terdistrik sedikit saja tidak mau terlalu lama dan Dinzi standby surprise akan tercari karena nampaknya Dinzi tidak mau masuk lebih dalam dia sadar tidak ada vengeance yang membuat dirinya tidak sekuat itu ya dan Lord berhasil di eliminasi bahkan belum sempat menyentuh ke arah threat dari satu e-sports dan sekarang satu e-sports mereka bermain lebih aman meskipun rotasinya terlihat lagi-lagi bermain 1-4 yang memisahkan keberadaan dari Valdi Arsia sejauh berjelis dari satu e-sport cuma tumbang satu tarik dua tarik doang ya guys ya duh kill sih bahkan ya Dit kalau dia tidak terpik off dengan kosong-kosong poin kill aja ya goldnya pasti akan banyak ya kan dari tadi semua ruang yang ada diberikan ke arah Valdi Arsia iya dan memang itu adalah tujuan utama dari pemilihan dua front laner untuk satu e-sports ya mereka sadar membawa dua front lane serta dua support akan cukup merepotkan pada saat team fight dan kali ini lihat damage output dari basic attack nya dexter hanya sesakit itu ketumbuh dari kosi udah war axe udah brute force ini dia saat yang ditunggu-tunggu untuk seorang Alexandra menabrak karena back line front to back gaming bakal bermain front to back dan exo iconic ya mereka harus sudah mulai aware juga momentum dari Minion Fury dan juga flicker di tangan cozi ya jangan lupa harus ada satu member yang diutus untuk meng-cancel blazing duet dari Valdi Arsia ya kita lihat gimana dari exo iconic kali ini mencoba untuk di take down dipaksa flicker let out counternya itu tidak berhasil mendapatkan apapun sebagai point kill tapi berhasil mendapatkan trigger terhadap flicker ya flicker udah gak ada dari cozi sehingga memudahkan nantinya di wine life di tangan Vergil sementara exo iconic mereka masih bermain cukup aman memang mempertahankan area di jungle mereka terutama sekarang parbobab sudah mulai halus oke zonning ato tercari retribuson telah dikeluarkan menurutnya ada garing-garing besar dengan ada Valdi Arsia Valdi Arsia dengan adanya made on 40 for nothing membuat para pasangan dari exo iconic mereka sudah kehilangan sword skill mereka tidak punya lagi sword skill depan sana bahkan retribution sekalipun sudah di tangan dari Sir Vergil tidak ada radit walaupun kalau ngomongin dari segi waktu lord muncul kemungkinan besar dia udah punya retribution iya tapi apakah akan dibiarkan sampai retribution nya aktif lagi atau mau coba di burst kira damage dari Valdi Arsia itu udah sakit zing dan sekarang memang dengan 4 member 1 esports mereka sudah mulai bersiap juga tapi masih mau ditahan dulu dikiting dulu 1 esports percaya mau kontes mereka bakal kuat banget dengan membawa lethal counter dan gading win oke sering pofnya keprek nah untung aja punya fikr ya penaltisan with flicker tidak akan ada sekali ini dan akhirnya sulit cuy buat masuk cuy ada sedikit hampatan no obstacle dan free untuk ke satu esports ya dan yang pasti ini pun berpengaruh dari joy yang mendapatkan nerf ya ultimate nya terpengaruh ya ini kan udah di nerf dari segi cooldown nya oke lah lord kedua di tangan satu esports ya untuk menggunakannya terus menerus pada saat invite ketika tadi dia masuk mencoba untuk membuka vision ternyata lord nya masih penuh HP nya dan itu menyulitkan Vergil untuk bisa kontes kedua kalinya oke kita bakal lihat dengan ada power of Lilia ini adalah sebuah jawaban untuk dari exo ikonik bisa membuat mereka bertahan nafasnya lebih panjang lagi cuma ingat nafas mereka tidak akan cukup panjang tarutnya tumbang guys diarah dari segi dumut sini ketinggalannya agak lumayan ya besok dan memang lord yang sudah enhance ini ditahan tapi ingat datang dari belakang Aleksandra sudah mempersiapkan inisiasinya mencoba untuk clear minute sebelum akhirnya lord charge in dan berhasil akan belum sampai charge in lord nya sudah dihilangkan lihat flexus berhasil di trigger oleh seorang celau de Valdiarsha masih menahan dan mid game akan menjadi sebuah target utama nampaknya untuk para pasukan dari tim satu esports mungkin gak sekarang Radit tapi mungkin ada mid game sekarang gimana caranya Drian Kitty oh menurut aku agak cukup sayang dia mengeluarkan ancient mentalisme di sana sebagai sosok-sosok suara nomor ya menurut aku agak cukup sayang karena masih bisa untuk pakai yang lain slotnya dan bahkan kalau ngomongin spamming spamming dia tidak sederah spamming mungkin novaria kalau menurut aku ya ini opini pribadi iya tapi memang dengan lord yang kedua berhasil diantisipasi saya belum bisa ini belum main oke juga sih seharusnya seret yang berdiri kokoh tapi itu adalah momentum juga dimana semakin dera karena late game demikian buat itemnya tuh wah ada cloudnya udah full item ya geser dia miliki dan itu kemudian jawaban juga nih untuk 2 kalau buat kuroki tinggal se-item lagi bro berbedanya satu lah satu item yang sudah kita lihat burst damage dari salah satu paramis tapi ini dia dari matilda ini akan coba melakukan poking damage dan lihat menurut aku dari instrument talisman ini kalau dia mau ya lebih kara winter saran aku lebih kara winter memang sengaja untuk melakukan tiger kara backline gitu dit iya jadi dia kiting pakai winter bisa getting win lagi ya iya jadi banyak yang bisa dilakukan menurut aku tapi kalau dia mau match tempat rumpah penalti jurn dah langsung mati guys terkena damage dari Alexandra gak dikasih nafas segit pun Ghostbusters nya sih tadi harusnya yang sakit lihat itu bener-bener ngilangnya 3 baris mencoba terdapatkan sarang vergel pengarikan membiru beradil desi tapi yang harus kita sadarin juga tadi sebenarnya kalau Lord yang ketiga guys ya karena kenapa final season pada saat harusnya ini fruit of real sir sih sekarang dia gimana cepet banget lagi ya free hit dari sorak roki dan pergil sampai ke hero-hero yang bisa ditekno toh taro dari ada Valdia saya bisa melakukan David ini bener-bener Fergil ini harus mengembangkan bahaya dan Arigat harus plexus wah saudara sendiri Wow itu terlalu jauh dan bahkan di depan tempatnya ini enggak bisa untuk melarikan diri dinzir dinzir itu bakal mempersulit harusnya seorang Lilia meskipun dia pun bisa memberikan slow effect kepada seorang dinzir tapi ya bekapan yang gagal lakukan membuat exo ikonik kehilangan sosok mech yang bisa melakukan high ground defense dengan sangat baik ya kita melihat dimana pasukan dari tim exo ikonik mereka akan coba dipaksa dengan seluruh skill yang mereka miliki di arah mida juga di arah bottom biar apa biar topnya bebas biar topnya tidak ada sama sekali bisa sentuh dan lihat mereka kesulitan banget untuk mempertahankan satu turit bahkan itu bukan turit prioritas bukan turit yang disambangnya lewat dan free turit di arah bottom lane kurangi kurangi waduh ini cukup berbahaya mereka coba untuk mengobongkan waw sedikit-sedikit adensi terkena 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 belum berbasis sudah besar cukup kuat di depan sana untuk mempertahankan dirinya dan one lasir terhadap turit dari midland masih kokoh kelahan masih aman saja guys dan enggak jadi seluruh turit tumbang ya tapi masalahnya ini masih memunculkan superweb ini dan sekarang masih ada tiga web yang menuju kecuali kenik gimana caranya mereka bisa mempertahankan kalau mau mencoba memulai inisiasi pereruangan seperti ini dan memang tetap sendiri bahwa xy kenik mereka semakin kuat dibawa di menit ke-18 ini oke mereka semakin kuat mereka punya Lelia was a little girl mereka punya Bruno tapi yang harus mereka sadari adalah krimpuff tidak sekuat biasanya ya badan yang dimiliki oleh tim xy klinik dari cozy dan juga krimpuff tidak bisa menahan lama kalau mau mereka udah siapkan covernya maksudnya siapkan cover sebelum dia ngebuka badan dan akan initiate itu akan ada pokokin damage balik dari satu e-sport akan ada barter damage kalau barter damage-nya itu bahwa mampu dibalikan dan barternya adil ini mungkin xy klinik bisa balikin ke keadaan sih Iya ini juga momentum bakal dipegang sama faldi arsya ya karena harusnya kalau udah di menit segini dia masuk kedepan Bruno pun damage yang masuk bakal sakit banget tuh itu harus tahu timing yang tepat banget ketika memang brunonya ini alert penentu sekali aja besi tapi kalau ada perang sih bisa jadi penentu juga guys kemudian pada kumpul semua ya udah punya win of nature ya gimana caranya dia panjang win of nature ya gimana caranya dia panjang win of nature kalau dinz yang masuk nggak masalah dia punya emo dia punya guiding win banyak banget skill escape mechanism yang bisa dia lakukan dia juga bener-bener tanky dan damage baliknya itu sih yang cukup sakit ya dan lort aja guys besi depan Lord selanjutnya ketika hadir Lord ke-4 sudah mulai muncul di bagian top plate tapi parlo buff ini akan ada skirin dulu dahulu dan parlo buff ternyata masih bisa didapatkan oleh satu e-sports tanpa adanya retribution tanpa adanya retribution dari satu e-sports merasa mendapatkannya dan dan extra iconik sadar ini akan mencoba melakukan trigger terhadap retribution dan extra iconik tidak akan ternyata kali ini untungnya Fergie dengan parlo buffnya dia tidak terlalu depending dan dia ingin mengadu retribution dengan level yang sama-sama sama-sama level 15 dia akan menjadi suacau apa tapi lihat waduh Coz malah tumbang eh 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 Fergilnya uh hampir aja melepaskan lortnya memilih terhadap perang gak sih guys perang aja guys perang aja gak sih perang aja gak sih nah kan mon 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 udah mon gak usah terusin mon nah kan hehehe tinggal adik-igat doang guys aduh wah udah sih enen 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 guys enen guys udah pasti MC wah itu bang si langsung geger GG guys geger banget ya guys ya gokil gokil oke lah guys kita lanjut ke game yang kedua guys ya kalian base of 3 series cuy makasih cuy dan bye bye mantap wah hehehe